Shalom, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga dalam kondisi pandemi COVID-19 pun, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami masih bisa berkumpul bersama orang tua, keluarga, dan teman-teman kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu, berkatilah anak-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar melalui firman yang disampaikan anak-Mu bisa tersalurkan berkat bagi semua orang. Terlebih-lebih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Engkau berkati juga anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, agar melalui firman yang kami dengar, kami bisa pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih-lebih, kami bisa menjadikan hidup kami menjadi lebih baik lagi, seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, ketupin pintu hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan penuh sukacita. Ya Bapak, hanya inilah doa anak-Mu, kiranya Tuhan yang kabulkan, kami panjatkan doa ini melalui nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Amin. Sekali lagi, shalom bagi kita semua. Tema kita kali ini, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Teman-teman, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan banyak karakter, berbagai macam karakter. Ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka, ada yang menurut kita baik, ada yang tidak baik, dan masih banyak yang lainnya. Teman-teman, sesuai tema kita kali ini, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Apakah kita sebagai anak Tuhan, kita sudah menjadi anak Tuhan yang baik, dan yang paling utama dan pertama, kita sudah menjadi anak Tuhan yang bisa menyalurkan berkat untuk semua orang. Teman-teman, firman Tuhan kali ini, mengajak dan mengajarkan kita, agar kita sebagai anak Tuhan, bisa menyalurkan berkat untuk semua orang. Tidak memandang walau kita masih muda, dewasa, bahkan sudah tua sekalipun, Tuhan menginginkan kita menyalurkan berkat, dimanapun kita berada, kapanpun itu, dan untuk siapapun itu, tanpa terkecuali. Teman-teman, firman Tuhan kali ini diambil dari Yeremia 1, ayat 5 sampai 8. Yeremia dipanggil dan diutus, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang aku perintahkan kepadamu, haruslah ku sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, dari kitab Yeremia 1, ayat 5 sampai 8, kita mengetahui satu tokoh, yaitu Yeremia, yang masih sangat muda, tetapi sudah dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menjadi nabi-nabi. Nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus berkata, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus mengatakan, meskipun Yeremia belum dibentuk pada saat dalam rahim ibunya, tetapi Tuhan Yesus sudah mengenal dan mengetahui Yeremia. Dan sebelum ia keluar dari kandungan, Tuhan Yesus sudah menguruskan ia. Tuhan Yesus menetapkan ia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tetapi apa kata Yeremia? Yeremia ragu akan dirinya. Dia berkata kepada Tuhan, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus meyakinkan Yeremia yang masih muda. Tuhan Yesus meyakinkan dirinya, agar Yeremia bisa dapat mengetahui bahwa dirinya mampu dan layak untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus mengatakan, Janganlah katakan, Aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun kau kuutus, haruslah kau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Teman-teman, apa yang telah disampaikan Tuhan Yesus kepada Yeremia berlaku untuk kita sampai saat ini. Janganlah kita yang masih muda ini, karena kita masih muda, kita takut, kita ragu untuk menyalurkan berkat untuk semua orang. Teman-teman, walaupun kita masih muda, walaupun kita masih muda dalam saat ini, kita tidak bisa ragu, kita tidak boleh ragu, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus juga mengutus kita, sama seperti Yeremia, untuk menyalurkan berkat untuk semua orang. Teman-teman, kita tidak bisa menunggu, sampai dewasa untuk kita menyalurkan berkat untuk semua orang. Bahkan Tuhan Yesus sekalipun tidak pernah menunggu untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi menebus dosa kita umat manusia, demi memenangkan kita dari dosa-dosa kita. Maka dari itu, marilah teman-temanku semua agar kita menyalurkan berkat untuk semua orang. Tidak perlu sebesar apa berkat yang kita salurkan, sekalipun berkat itu kecil, tetapi itu baik, kita sudah bisa menyalurkan berkat kepada semua orang. Kita bisa menjadi contoh dan teladan bagi semua orang. Kita harus bisa menunjukkan dari sikap perilaku dan perkataan kita bahwa kita adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Anak Tuhan yang bisa diandalkan. Anak Tuhan yang bisa diteladani banyak orang. Anak Tuhan yang bisa menyalurkan berkat untuk semua orang. Maka dari itu, marilah teman-teman, kita berlomba-lomba agar kita menjadi anak Tuhan yang paling bisa diandalkan, yang paling bisa diteladani untuk semua orang. Kita bisa membuat hati orang semua ceria pada saat bersama kita. Teman-teman, kiranya firman hari ini cukup sampai di sini. kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak, firmanmu sudah selesai, engkau masih menyertai kami. Hingga selesai firmanmu, kami masih bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya Bapak, berikanlah kami kekuatan, berikan kami kepintaran ya Bapak, agar kami bisa menyalurkan berkat untuk semua orang, agar kami bisa menjadi anak Tuhan seperti yang Tuhan inginkan, agar kami bisa menjadi anak Tuhan yang bisa diteladani banyak orang, menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh dalam perkataan kami, perilaku kami ya Bapak. Ajari kami dan bantu kami selalu ya Tuhan, agar menjadi anakmu yang setia. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapak, untuk kondisi negara kami saat ini, saat ini kondisi negara kami sedang berdampingan dengan pandemi COVID-19. Ya Bapak, Tuhan yang segera pulihkan negara kami, agar kami bisa kembali beraktifitas seperti biasa. Kami ingin bisa berkumpul bersama keluarga kami Tuhan, kami bisa bertemu teman-teman kami, bermain bersama ya Bapak, bercanda tawa bersama seperti biasa. Ya Bapak, kami juga atas segala perkataan dan perilaku kami, kami mohon ampun atas dosa-dosa yang kami perbuat. Ya Tuhan, ampuni kami ya Bapak, agar kami layak menerima berkatmu, terlebih-lebih kami layak disebut sebagai anak Tuhan saja. Ya Bapak, hanya inilah doa dan permohonan kami, atas segalanya, kami ucapkan terima kasih. kami panjatkan doa ini melalui nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Teman-teman, kiranya firman hari ini, sekian dan terima kasih untuk kita semua. Semoga kita bisa menjadi anak Tuhan yang menyalurkan berkat untuk semua orang. Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa.